Intro Selamat malam Pramal semua Hari ini kita balik lagi ngebahas lanjutan dari The Last of Us ya Pramal Buat yang belum nonton episode 1 sampai 4nya Linknya ada di deskripsi video ini ya Oke kita masuk ke episode 5 Di episode 4 kemarin terakhirnya itu Joel sama Ellie ketemu sama orang yang dicari-cari sama Kathleen itu ya Yaudah sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya Boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu Gratis kok Kalau udah yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Di pembukaan scene episode 5nya ini Ceritanya mundur dulu nih Dimana kelompok bandit yang dipimpin sama Kathleen udah ngehabisin semua anggota Fedra Mereka ini kelompok revolusioner Mereka nuntut kebebasan dari Fedra Di kekacauan itu ada Henry sama adiknya si Sam Mereka lagi ngumpet-ngumpet mau kabur Sementara itu warga Kansas City yang tadinya pro ke Fedra Pada ditangkep nih Kathleen nanya ke mereka Dimana Henry Tapi gak ada yang jawab Si Perry disuruh bunuh mereka semua Eh akhirnya ada yang jawab nih Katanya kemungkinan Henry sekarang udah sama Edelstein Soalnya si Edelstein bilang mau ketemuan sama Harry sama Sam Mereka mau ke tempat persembunyian yang dibikin Fedra buat mereka Yang ada di pinggiran kota ini Eh iya Edelstein itu dokter yang ada di episode 4 kemarin Yang dibunuh sama Kathleen itu loh Ini Kathleen langsung nyuruh anak buahnya buat nyari mereka Tapi sebelum itu Dia nyuruh anak buahnya buat bunuh semua orang yang tadi dulu Bener-bener ya udah dikasih info juga Di sisi lain Henry sama Sam berhasil sampai ke tempat persembunyiannya Dan bener Emang si Edelstein udah nunggu disitu Masalahnya Persediaan mereka dikit banget Paling cuma cukup buat 11 hari By the way si Sam ini ternyata tunarung wicara ya Henry nyoba nenangin dia pake bahasa isyarat Oke alur maju ke 10 hari kemudian Stok makanan mereka bener-bener tinggal satu kaleng Mana si Edelstein yang nyelinap keluar nyari makan Gak balik-balik lagi udah seharian Ternyata ya si Edelstein ketangkap sama si Kathleen itu Yang ada di episode 4 kemarin Ini Henry ngajak Sam pergi juga dari situ Baru mau keluar eh di luar ada suara tembak-tembakan Ternyata itu pas si Joel sama Ellie diserang sama anak buahnya Kathleen Nah mulai dari situ dia ngikutin Joel sama Ellie Makanya kemarin di akhir scene episode 4 Mereka tiba-tiba muncul kan pas Joel sama Ellie lagi tidur Ini Henry ngenalin diri Dia juga ngasih tau kalau dia orang yang paling dicari sama geng revolusioner itu Udah saling percaya nih mereka Si Ellie sama Joel juga akhirnya ngenalin diri tuh Besok paginya si Henry bilang Dia bisa bantu Joel sama Ellie keluar dari kota ini Satu-satunya jalan lewat rowongan bawah tanah Henry ngejelasin rutenya Kata dia lewat rowongan itu aman Karena Kathleen sama anak buahnya gak akan berani kesana Karena mereka tau Fedra ngegiring semua orang yang ngeinfeksi ke bawah tanah 15 tahun lalu Nah si Henry dikasih tau sama orang Fedra yang sekongkolan sama dia Kalau disana udah gak ada apa-apa Udah di basmi Dari sekitar 3 tahun lalulah Paling kalau masih ada ya 1 atau 2 lah Dia rasa Joel bisa nangani ini tuh Si Joel akhirnya setuju Walaupun masih ragu-ragu gitu tuh Ya gimana ya Si Henry kan kolaborator Atau bisa dibilang pengkhianat Susah buat dipercayanya Tapi yaudah Cuma itu satu-satunya jalan Langsung cus tuh mereka Nah udah sampe nih di terowongannya Mereka harus mulai waspada Wow Ternyata ada yang pernah tinggal disitu loh Udah kayak pemukiman aja itu terowongan Istirahat dulu mereka Sambil nunggu malem Lebih aman soalnya Eh iya Itu si Sam Keliatan seneng banget ya Ketemu sama Ellie Dan disini si Henry akhirnya jujur sama Joel Kenapa dia bisa jadi kolaborator Itu semua dia lakuin Karena si Sam sakit Sakit leukemia Sedangkan Fedra punya obatnya Tapi obatnya udah sisa sedikit Pasti jadi mahal banget dong Kebetulan kan Fedra lagi usaha banget Mau nangkep pemimpin kelompok revolusioner Yang waktu itu masih sodara laki-lakinya si Kathleen yang mimpin Nah makanya si Henry pura-pura gabung ke kelompok itu Buat nangkep sodara laki-lakinya si Kathleen Biar bisa ditukar sama obatnya itu Yaudah Sekarang mereka mau lanjut jalan Di sisi lain Kathleen lagi ngebahas tentang Michael Sodara laki-lakinya itu Dia bilang ke Perry Terakhir dia ketemu sama Michael di penjara Fedra Si Michael sempet nyuruh dia maafin Henry Karena si Michael tau Kathleen pasti bakal bales dendam Dan malah bakal ngerusak semua usaha Yang selama ini mereka lakuin Buat ngewujudin kebebasan hidup Tapi tetep aja kan Si Kathleen ngerasa gak terima Dia ngerasa itu gak adil Oke ini mereka udah keluar dari terowongan nih Lagi jalan Tiba-tiba ada yang nembak Ada sniper dari rumah itu Joel mau nyelinap masuk ke sana Ternyata yang nembak itu kakek-kakek Pantes aja meleset terus Sebenernya Joel gak tega Asal si kakek gak ngelawan Joel gak akan nembak Eh si kakek malah mau nyoba nembak duluan Ya terpaksa ditembak sama Joel Tiba-tiba ada suara Kathleen di hatenya si kakek Nyuruh si kakek buat nahan Joel sama kawan-kawannya ini Bener aja Kathleen sama anak buahnya dateng Joel bantu nembakin Biar Ellie, Henry, sama Sam bisa kabur Wuh kena tuh Ellie selamat Padahal tadi udah deket banget loh Sayangnya Mereka udah kepepet Gak bisa kemana-mana Henry mau nyerahin diri Tapi dia minta Lepasin Sam sama Ellie Gak maulah si Kathleen Secara Sam kan alasan Henry Ngelakuin semua itu ke Michael Sedangkan si Ellie Dia kan sama Joel Ngebunuh anak buahnya dia Yaudah Henry nyuruh Ellie Buat siap-siap bawa kabur Sam dari situ Henry nyerahin diri Pas Kathleen udah siap mau nembak Truk yang tadi kebakar itu Pelan-pelan jeblos ke lubang di bawahnya Tiba-tiba Banyak banget dong yang keluar dari dalam tanah itu Joel ngelindungin Ellie Sampai Ellie masuk ke dalam mobil Gak abis-abis loh ini udah ditembakin Udah gitu Malah muncur bluter Bluter ini yang paling bahaya Bluter tuh kebal Jadi bakal susah banget ngebunuhnya Perry diserang Dia sebisa mungkin nahan bluter Biar Kathleen bisa kabur Aduh itu ada zombie bocil lagi Muat kan tuh dia masuk ke dalam mobil Ellie terpaksa harus keluar Dia ngeliat Henry sama Sam lagi diserang Gile Keren banget loh si Ellie Ditusuk-tusuk tuh zombinya Ini mereka udah mau masuk rumah Eh si Kathleen nodong mereka Tapi dia gak sadar Ada zombie bocil tuh di belakang dia Ditomprok langsung Mereka berhasil kabur nih Sembunyi di motel Henry sama Joel ngobrol-ngobrol Joel lahirnya ngajak Henry buat ikut ke Wyoming Daripada harus misah kan Nih dua bocah disuruh tidur Tapi bukannya tidur Mereka malah melek lagi Disini si Sam ngasih liat ke Ellie Kalo dia ternyata kena gigit tadi Ellie langsung nunjukin bekas gigitan Yang ada di tangannya Dia kan kebal Dia mau nyobang ngasih darahnya ke Sam Kali aja darahnya bisa jadi obat Besok paginya Ellie nyamperin Sam Eh tiba-tiba Sam nyerang Ellie Sam udah berubah Henry sama Joel langsung kebangun Henry yang nembak adenya sendiri Tapi dia gak kuat Liat adenya tewas Akhirnya dia juga bundir Sebelum pergi Joel sama Ellie ngubur jasad mereka Dan yaps Akhirnya mereka cuma berdua lagi Ngelanjutin perjalanan mereka Ya itu tadi alur cerita dari episode 5-nya The Last of Us Wih makin seru aja nih film Kesian ya Henry sama Sam Akhirnya cuma bisa bertahan sampe sini Oke Pramal Jangan lupa ya follow instagram kita At radiomalam.id Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Selamat malam Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Terima kasih telah menonton